Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video sebelumnya saya sudah membuat video tentang introduction terkait dengan aplikasi iWork ya. Di video ini saya akan coba menunjukkan bagaimana proses instalasinya meskipun itu mudah ya, tapi bagi orang-orang yang belum tahu mungkin bingung. Nah ini cara yang melakukan instalasi iWork. Yang pertama cari icon App Store. Di sini. Atau tekan tombol option dan spacebar. Sorry, comment dan spacebar ya untuk mengaktifkan spotlight. Nah di sini ada tool pencarian di mana kita bisa menulis App Store. Nah di sini sudah langsung ada App Store. Ini kita langsung klik aja. Nah di sini ada banyak aplikasi termasuk kalau mau cari Office 365 di sini sudah paling depan ya. Atau dicari 365 itu juga muncul pasti. Nah karena kita mau mencari iWork, ketika kita ketik aja iWork. Oke. Nah ini sudah muncul. Di sini ada tiga ya. Aplikasinya ada tiga. Dan teman-teman tinggal klik get. Nah tinggal klik get aja. Nah dia nanti ada akan proses install. Oh iya, ini aplikasi terbaru ya. Kalau yang tampil di sini aplikasi terbaru. Kalau saya coba install app, pasti ini nggak bisa. Karena di sini ada error bahwa macOS saya macOS lama. Karena memang macOS saya ini, HiSera, sudah tidak mensupport sudah tidak mensupport lagi aplikasi iWork yang baru. Jadi saya melakukan proses instalasi manual ya. Kemudian, kalau ini sudah di install, harusnya ini sudah langsung masuk ke dalam aplikasi teman-teman. Saya sudah melakukan instalasinya. Kemudian, bagaimana cara melakukan, mengaktifkan ya, atau meluncurkan, meluncurkan bahasa Indonesia ya. di finder sini, di finder, kalau saya sudah saya taruh di sini ya. Di finder, kebagian aplikasi, nah, ini, teman-teman bisa cari page, untuk mengaktifkan page. kemudian ada number, untuk mengaktifkan number, dan ada keynote. Ini dia. Tiga tool ini yang akan kita, yang saya akan buatkan series videonya. Yang pertama akan saya, seriesnya page, kemudian disusul sama keynote, dan number yang terakhir. Nah, ini tinggal di double click saja. Klik-klik, dia akan, mengaktifkan, sebuah tampilan, dan kita, new document saja. Kemudian, bagaimana, supaya bisa ada di sini, tinggal, klik kiri, di tombol mouse, kemudian, drag ke bagian sini. Nanti dia akan pindah, ke sini. Karena di sini saya sudah ada. Oke, saya coba hilangin dulu ya. Option, remove doc, saya akan tambahkan lagi di sini. Nah, begitu. Itu untuk menambahkan, tool yang sini, supaya kita tidak bolak-balik buka, aplikasi ini. Oke, itu saja, proses instalasinya sudah selesai. saya tidak melakukan instalasi, karena saya sudah punya ya. teman-teman tinggal, download saja. Ini di, App Store tadi, di iWork ini. pastikan, pastikan, ini bisa di install. Kalau ini sudah bisa di install, sudah aman. Kalau tidak bisa, seperti punya saya, artinya, teman-teman harus mencari versi yang sesuai, yang versi offline-nya. Nah, itu tergantung ya. Di beberapa, sudah, karena dimulai, tahun berapa gitu, dia sudah tidak menyediakan versi offline-nya. Saya lupa, versi yang mana, dan tahun berapa itu, dia sudah tidak, menyediakan versi offline-nya, yang bisa di install manual, tapi semuanya sudah melalui App Store. Jadi, moga-moga, teman-teman aman di sini, bagian proses instalasinya, kalau belum, bisa installasi, silahkan tulis di komen. Nanti kita cari tahu, di mana, bisa mendapatkan, versi offline-nya, dan versi berapa, yang related, sama macOS, teman-teman. Oke, itu saja, dari saya, tentang proses instalasinya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, like and subscribe, dan, share juga video ini, bermanfaat. dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa in the next video, and, salam sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.